Intro Bertempat di lapangan SMK 1 Kutalimbaru, Kapolsek Kutalimbaru AKP Martualesi Setepu pimpin upacara bendera di sekolah tersebut. Dalam arahannya Kapolsek mengajak kepada seluruh para peserta didik agar menghormati guru dan orang tua. Kapolsek juga mengingatkan dengan memberikan contoh pada awal Februari 2018 lalu ada satu kejadian di salah satu sekolah di Torjun, Sampang, Madura. Dimana seorang peserta didik yang melakukan tindakan pemukulan terhadap gurunya. Setelah peristiwa tersebut sang guru mengalami pendarahan di otak akibat trauma benda tumpul hingga mengalami mati batang otak. Akhirnya anak didik tersebut menjalani proses hukum dan sudah difonis 6 tahun penjara. Mantan kanit reskrim Polsek Medan Kota ini mengatakan hal tersebut telah mencoreng dunia pendidikan. Membuat malu orang tua, keluarga, guru, dan nama baik sekolah itu sendiri. Dari pihak kepolisian yang telah memberikan pengarahan kepada anak-anak kami tentang hal-hal yang baik, tentang pilkada damai, tentang bahayanya nakoba, tentang gimana anak-anak itu menyongsong masa depan yang akan datang dengan cara belajar keras. Kemudian tertip dengan segala aturan yang ada, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Selesai upacara, seluruh stakeholder SMK 1 Kutalimbaru dengan dipimpin Wakasek Kurikulum Lilik Subagio mendeklarasikan menolak keras sekolah dijadikan tempat kampanye dan politik praktis, menolak hoaks dan ujaran kebencian, serta mendukung pilkada damai 2018 dan pilpres 2019. Menolak penyebaran hoaks, menolak penyebaran hoaks, menolak ujaran... Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! SMK bisa! SMK bisa! SMK bisa! SMK bisa!